Hai tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik hadir kembali untuk menjumpai para siswa-siswi SMP dimanapun kalian berada semoga YouTube ini bisa membantu belajar kalian di musim pandemi ini dan kalian bisa belajar sambil asik di kamar daripada kalian memainkan game lebih baik kalian nonton video pembelajaran yang sangat asik jangan lupa subscribe like dan share juga nyalakan loncengnya tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 6 sekarang masih membahas tentang tata surya kita yang akan kita pelajari sekarang adalah rotasi bumi ya rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya jadi bumi itu ternyata berputar ya berputar ya pada porosnya dan perputarannya itu ya perputarannya itu searah dengan dengan jarum jan begitu ya yaitu rotasi bumi nah sehingga ya nah perputaran itu dan kontinunitas tidak berhenti Hai ya Kenapa kita tidak dapat merasakan yuk kita belajar lebih lanjut gitu ya sedangkan kalau rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya itu kalau rotasi ingat kalau rotasi itu adalah satu kali bumi melakukan putaran pada porosnya ya nah satu kali bumi melakukan putaran pada porosnya itu kalau dikonversi dalam waktu jam itu sekitar 53 jam 56 menit jadi kalau 24 jam itu kurang 4 menit ya dalam satu hari kalau dalam satu hari dihitung 24 jam berarti satu hari itu kekurangan 4 menitnya 4 menit kalau 10 hari ya 40 menit gitu ya 10 hari kalau saat ya kalau satu bulan nah hitung kalian sendiri itu kalah rotasi bumi bumi berotasi dari barat ke timur aktivitas yang telah kamu lakukan adalah salah satu akibat dari rotasi bumi yaitu ya terjadinya siang dan malam itu itu akibat dari rotasi bumi ada pun akibat lain dari rotasi bumi adalah antara lain ya ini akibat-akibat dari adanya rotasi bumi yang pertama adanya gerak semua harian matahari gerak semulu gerak semua harian matahari yang B perbedaan waktu ya di Indonesia itu antara wilayah satu dengan wilayah lain itu berbeda-beda waktunya ya ada yang dinamakan Indonesia bagian barat Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur C pembelokan arah angin ya arah angin ini ya dengan adanya rotasi maka adanya pembelokan arah ya yang D pembelokan arah arus air laut apakah air laut memiliki arus ya punya ya Nah jadi arah arus air laut itu dibelokan akibat adanya rotasi bumi yang ketiga adalah revolusi bumi apa itu revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari itu namanya revolusi jadi bumi itu melakukan dua gerakan satu berputar pada porosnya kedua dia melakukan ya mengelilingi matahari itu namanya revolusi revolusi kalau revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari ya nah waktunya yaitu sekitar 365,25 hari atau yang disebut dengan istilah satu tahun bumi 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 berepolusi dengan arah yang berlawanan arah dengan perputaran jarum jam jadi revolusi bumi itu ya berlawanan arah dengan jarum jam ya akibat dari revolusi bumi sekali lagi akibat dari revolusi bumi yaitu antara lain ini harus kalian juga tahu ya pertama terjadinya gerak semua tahunan matahari ya ya yang B perbedaan lamanya siang dan malam yang C adanya pergantian musim gitu ya selanjutnya adalah kondisi bulan 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 adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus merupakan satu-satunya satelit bumi karena bulan merupakan satelit maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri melainkan memancarkan cahaya matahari begitu ya sebagaimana dengan bumi yang berputar mengelilingi matahari bulan juga berputar mengelilingi bumi begitu ya nah bentuk bulan bulan itu berbentuk bulat mirip seperti planet itu bulan permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus ingat kering dan tandus banyak kawah dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi bulan tidak memiliki atmosfer begitu ya sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis itu di bulan selain itu bunyi tidak dapat merambat tidak ada siklus air tidak ditemukan makhluk hidup dan sangat gelap gulita itu di bulan ya bulan melakukan tiga gerakan sekaligus yaitu rotasi revolusi dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari yaitu tiga gerakan bulan kalah rotasi bulan sama dengan kalah revolusinya terhadap bumi yaitu 27,3 hari oleh karena itu permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama ya bentuknya itu itu saja dampak dari pergerakan bulan diantaranya adalah sebagai berikut ini akan saya sampaikan nanti pada sesi berikutnya ya nah itu anak-anakku yang tercinta yang bisa saya sampaikan semoga materi pembelajaran mengenai tata surya ini bisa dipahami oleh kalian terima kasih telah hadir di youtube channel kami maaf bila banyak kesalahan salam sehat ya anak Indonesia cerdas kalian pasti bisa pasti mampu ya yuk kita menciptakan pekerjaan sehat 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 tidak berikutnya ceritakan semuanya jah sehat 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 Terima kasih.